Membisa dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78, PT PLN Persero memberikan diskon spesial bagi pelanggan melalui program promo Nyalakan Kemerdekaan 2023. Melalui program ini, pelanggan PLN akan mendapatkan voucher tambah daya dengan harga spesial dengan melakukan 1 kali transaksi di marketplace PLN Mobile minimal Rp78.000. PT PLN Persero akan memberikan diskon spesial bagi pelanggan melalui program promo Nyalakan Kemerdekaan 2023. Melalui program ini, pelanggan PLN akan mendapatkan voucher tambah daya dengan harga spesial Rp170.845 dengan melakukan 1 kali transaksi di marketplace PLN Mobile minimal Rp78.000. Promo ini diberikan PLN dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Marketplace merupakan salah satu fitur dalam aplikasi PLN Mobile yang menyediakan banyak produk kelistrikan yang menarik bagi pelanggan, seperti kendaraan listrik, peralatan elektronik, hingga berbagai produk UMKM, seperti kerajinan tangan, fashion, dan makanan serta minuman. Program promo ini diberlakukan bagi pelanggan semua golongan tarif daya mulai 450 VA sampai 4.400 VA dengan pilihan daya akhir maksimal 5.500 VA. Promo ini berlaku sejak tanggal 1 hingga 31 Agustus 2023. Menurut General Manager PLN Unit Induk Distribusi IUD Jawa Barat, Susiana Mutia, program menyalakan kemerdekaan 2023 kali ini bertemakan terus melaju untuk Indonesia, maju dan dengan semangat mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Program ini pun untuk mendukung memudahkan pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang terjangkau. Dengan promo ke pihak kemerdekaan 2023 ini, PLN berharap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemampatan listrik untuk jangka panjang. Semoga dengan layanan spesial ini, masyarakat dapat terluasa menggunakan listrik dan memanfaatkan secara maksimal. Dengan adanya promo ini, pihak PLN mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo tambah daya PLN hingga 31 Agustus 2023 mendatang. PLN pun akan terus melakukan inovasi pelayanan demi memenuhi segala kebutuhan listrik serta mendukung masyarakat bangkit kembali pasca pandemi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV